Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai apa kabar anak-anak kelas 1 Semoga kalian di rumah tetap sehat, semangat dan rajin ibadahnya Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap baik-baik saja ya Hari ini kalian akan belajar dengan bus ayu Kita akan belajar apa hari ini? Kita akan belajar tentang tema 8 peristiwa alam Subtema 4 bencana alam Muatan pelajarannya adalah PPKN Untuk adilnya 3.4 mengidentifikasi untuk kerjasama dalam keberagaman di rumah Dan untuk kata kuncinya kerjasama antara anggota keluarga Untuk tujuan pembelajarannya adalah yang pertama Menggali informasi serta menceritakan mengenai kegiatan kerjasama yang dilakukan di rumah Untuk mengatasi masalah bersama dengan anggota keluarga Dan yang kedua menyebutkan dan mempresentasikan bentuk kerjasama yang dilakukan di rumah Nah sebelum kita masuk ke materinya Mari kita membaca basmalah terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Nah coba kalian perhatikan ada gambar Benny, Edo dan temannya Nah disini mereka sedang bercakap-cakap Benny menempati kata-katanya Benny dan keluarga sedang bekerjasama Mereka akan menolong korban bencana alat Bencana alat topang yang menipa desa Sukamaju Nah perhatikan percakapan berikut yang ada di layar ya Disitu ada Benny, Tiur dan juga Ibu Nah mereka sedang bercakap-cakap Nah isi percakapannya bagaimana? Nah ibu apakah kita jadi memasak makanan untuk korban bencana? Saya mau membantu Nah disitu ada kalimat apa sayang? Kalimat tanya Nah setelah itu Tiur juga bertanya Ibu mari membantu mencatat bahan-bahan untuk memasak Nah disini ibu juga menjawab Terima kasih Benny dan Tiur Nah mau membantu ibu Kita akan bekerjasama menyiapkan makanan untuk korban bencana alat Makanan apa yang akan kita sumbangkan kepada korban bencana? Nah kira-kira apa ya? Disitu sudah ada nasi, disitu sudah ada gula Nah jadi Benny, Tiur dan ibu mau memasak untuk mencukupi kebutuhan pangan di lokasi bencana alam Nah kalau sejauh tertipa bencana alam itu kan otomatis mereka membutuhkan makanan sayang Karena apa? Makan itu kan salah satu kebutuhan kita Jadi kalau kita enggak makan, nanti kita sakit, perutnya sakit, badannya enggak enak Jadi harus makanan Nah disini keluarganya Benny mau membantu korban bencana alam dengan memberikan makanan Nah coba kalian pelatihkan ada gambar di atasnya usai ini Nah kira-kira kegiatan apa ya yang ada pada gambar di atas? Nah kegiatannya Benny, Udin dan teman-teman sudah berdiskusi Nah mereka berdiskusi tentang apa? Mereka berdiskusi tentang pengalaman bekerjasama Nah tentu kalian sudah pernah ya waktu TK bekerjasama dengan teman-teman kalian Membuat sesuatu atau mungkin berkelompok, bermain bersama Nah itu juga salah satu pengalaman bekerjasama Dayu telah beraktivitas bersama teman Dayu telah mengukur suhu benda dengan alat ukur tidak bagus Dayu dan teman-teman beristirahat sejenak Setelah itu Dayu dan teman-teman bertukar cerita Saat tertimbang bencana, bantuan yang sangat dibutuhkan Orang-orang saling bekerjasama Orang-orang bencana dapat segera ditolong Begitu pula saat di rumah terjadi masalah Anotan keluarga saling bekerjasama Agar masalah di rumah segera teratasi Jadi tidak hanya di bencana alam saja ya sayang Namun juga ketika di rumah ada permasalahan Kita bisa bersama-sama untuk menyelesaikan masalah tersebut Supaya tidak berkelanjutan Nah kalau di dalam keluarga Untuk dari bekerjasamanya adalah Bisa saling membantu, mendiskusikan, bermusyawarah Nah kalau untuk bencana alam Kita bisa memberikan bantuan berupa makanan Pakai anobat-obatan dan lain sebagainya Karena mereka sangat membutuhkan itu Nah selanjutnya Siti dan teman-teman sedang menggunakan baju olahraga Dan mereka sedang berada di luar kelas Mereka sedang beraktifitas Mereka ada yang sedang bercerita di bawah pohon Ada yang sedang bermain sepak bola Bermain sambil mengukur suhu Pernahkah kalian bermain sambil mengukur suhu? Suhu itu apa ya Us? Suhu itu adalah Nah ketika kalian menempelkan kedua tangan kalian Atau salah satu tangan kalian di bagian leher Apakah kalian merasa ada yang hamat? Iya Di leher ini hamat ya suhunya ya Nah kalau es teh itu suhunya bagaimana? Suhunya dingin Kalau air panas ya suhunya panas Nah bagaimana cara mengukur suhu? Nah cara mengukur suhu itu bisa menggunakan tangan Nah bisa ditanganku bisa kalian letakkan di sini ya Saya tidak didahi ya saya Apakah dingin, panas, atau hangat? Kalau panas biasanya kalian sakit Kalau dingin tidak boleh dingin Karena suhu tubuh manusia itu lebih hangat Kalau panas sekali berarti itu kamu sejarah tidak enak beda Siti dan teman-teman telah selesai bermain perang Mereka beristirahat di halaman sekolah Beni dan Udin sedang bermain bola Siti dan Rani sedang duduk di bawah pohon Dayu dan Edo sedang tingkat membersihkan kelas Mereka melakukan kegiatan yang berbeda-beda Setelah tiket Dayu dan Edo ikut beristirahat bersama teman Siti mengajak teman-teman bermain sambil belajar Bermain merasakan suhu badan dengan telapak tangan Siti dan Beni menyentuh dahi teman secara bergantian Siti menyentuh dahi Dayu dan Lani Beni menyentuh dahi Edo dan Udin Nah caranya mudah sekali sayang Selain menggunakan alat Kalian juga bisa menggunakan telapak tangan Untuk bisa mengetahui suhu badan dari masing-masing teman-teman Namun karena ini masih pandemi Kalian juga tidak bisa keluar rumah sembarangan Kalian bisa menggunakan suhu tubuh pada saudara kalian Orang tua kalian Atau suhu badan kalian sendiri Nah coba perhatikan ada gambar apa disini ya Ada gambar disini ada Udin dan keluarganya sedang membersihkan rumah Membersihkan ruang tanggulung Mereka sedang mengerjakan apa yang menjadi pekerjaannya Dan mereka sedang saling tolong-menolong dan bekerja sama Ayah sedang menyapu Ibu sedang melempel Kakak Udin sedang mengelap pecah Dan Udin sedang mengelap Membersihkan jendela Kegiatan kerjasama di setiap keluarga itu berbeda-beda Kamu sudah menuliskan pengalamanmu Pengalaman bekerjasama dengan keluarga di rumah Pernahkah kalian melakukan kerjasama di rumah? Tentu sudah pernah ya Ada beberapa tugas yang usahayu berikan Itu juga salah satu bentuk dari kerjasama Contoh ibu tugasnya memasak Menyapu Mengepel Mencuci baju Menyetrika Nah ayah tugasnya Membersihkan jendela Mencuci motor atau mobil Nah kamu bisa membersihkan Tanaman-tanaman Bisa menirami tanaman Bisa memberikan makam Hewan peliharaan Nah itu salah satu bentuk kerjasama Jadi setiap anggota keluarga mempunyai tugasnya masing-masing Nah itu tadi adalah penjelasan dari usai mengenai kerjasama Tentu Jika kalian sudah paham Jangan lupa Buku BPD-nya segera dikerja Jika belum paham Kalian bisa putar ulang kembali video ini Supaya lebih paham lagi Nah kita kiri dengan baca Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah Terima kasih sayang Jangan lupa selamatkan waktu Lanjut belajar Dan jangan lupa selamatkan syukur Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa